Intro Meluapnya air sungai Kahayan mengakibatkan banjir di jalan Poros Trans Kalimantan Tepatnya di desa Penda Barania, kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Pengendara diharapkan berhati-hati saat melintasi jalan tersebut Naik sedut air hingga ke permukaan ruas jalan Poros Trans Kalimantan Mengakibatkan jalan penghubung kota Palangkaraya Dengan kabupaten lain terhambat sepanjang 1 km akibat banjir Untuk mengurai kemacetan, TNRI Polri diterjunkan Untuk mengatur lalu lintas agar masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 Dapat melintasi banjir Lokasi ini kerap jadi langganan banjir setiap tahunnya Namun, banjir kali ini merupakan banjir kiriman dari hulu sungai akibat curah hujan yang tinggi Kapolsek Kahayan Tengah, Rojikin membenarkan Banjir kali ini merupakan kiriman dari hulu sungai Kahayan, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mat Akibatnya, limpahan curah hujan turun dan mengakibatkan debit air naik hingga 25 cm di atas permukaan tanah Menyebab dari banjir, menurut informasi dari rekan-rekan teman-teman yang lain Dari atas, dari Kuala Kurun sana, Gunung Mas Mereka terjadi debit air yang tinggi disebabkan karena curah hujan yang tinggi Tidak mau mengambil resiko sebagian pengendara roda 2 menggunakan jasa feri penyeberangan Namun, sebagiannya tetap menerobos banjir tersebut Jumaliah, salah satu pengguna jasa feri penyeberangan Merasa nyaman dan tidak mau mengambil resiko jika kendaraan roda 2 miliknya mogok Akibat menerobos banjir Dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan jembatan penghubung antara kabupaten kota Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan Terima kasih telah menonton!